Intro Real Madrid sukses melaju ke semifinal Liga Champion musim ini. Ya, kepastian itu diraih usai mereka mengalahkan Chelsea dengan agregat 5-4. Dan tebak siapa penentu kemenangannya? Ya, Wahaji Karim Benzema. Lagi dan lagi menunjukkan bila ia dan timnya adalah raja di Liga Champion. Hal yang membuat dunia semakin kagum. Dan untuk itu, inilah reaksi dunia melihat Benzema yang kembali menjadi penentu kemenangan Real Madrid. Ya, setelah harus dipaksa berjuang hingga babak extra time. Akhirnya, lewat sebuah sundulan dirinya mampu memastikan langkah Real Madrid ke semifinal Liga Champion musim ini. Yap, apa yang diperlihatkan oleh Benzema seolah menegaskan bila ia dan timnya memang memiliki mental UCL. Dan memang pantas dijuluki sebagai King of UCL. Bagaimana tidak, Chelsea sempat memberikan perlawanan dengan unggul 2-0 terlebih dahulu lewat Masanmon dan Antonio Rudiger sebelum agregat kembali sama saat Modric dengan brilian memberikan umpan kepada Rodrigo. Lalu The Blues kembali unggul lewat gol Timo Werner. Hingga akhirnya, datanglah Benzema yang menjadi penentu kemenangan El Real lewat golnya di menit ke-96 babak extra time. Di laga tersebut, Benzema benar-benar menunjukkan kelasnya, baik sebagai striker maupun sebagai kapten. Bermain full sepanjang 120 menit, dirinya tidak henti-hentinya. Bergerak mobile, baik dalam menyerang maupun bertahan. Jelas penampilannya di laga tersebut kembali membuat dunia memuji pemain 34 tahun itu, seperti yang terlihat dalam lini masa Twitter berikut ini. Nah, berkecah dari hal itu, memang harus diakui bila Benzema adalah sosok kunci dibalik performa Real Madrid di La Liga maupun Liga Champion. Hal itu dipastikan langsung oleh Carlo Ancelotti, di mana pelatih asal Italia itu mengakui bila timnya punya ketergantungan tinggi kepada Benzema. Kami tidak akan menyangkalnya, memang seperti itu. Itu adalah kenyataan dan hal itu adalah hal yang baik. Karim adalah penyerang tengah modern dan memenuhi semua aspek, termasuk kerja pertahanan. Dia adalah representasi sempurna penyerang tengah di pentas sepak bola saat ini, kata Ancelotti seperti dilansir dari Marka. Nah, berkat tambahan satu gol tersebut, kini Benzema telah mencetak 12 gol di Liga Champion musim ini dan masih berpeluang untuk terus bertambah mengingat saingannya. Yakni, Robert Lewandowski telah dipastikan gugur. Kini menarik ditunggu, bisakah Benzema memimpin rekan-rekannya untuk kembali membawa pulang trofi UCL yang terakhir kali mereka menangkan pada musim 2017-2018 lalu, sekaligus menjadi gelar ke-14 El Real? Jadi itu tadi pembahasan tentang reaksi dunia melihat Benzema yang kembali menjadi penentu kemenangan Real Madrid. Terima kasih telah menonton!